Halo sahabat STB Pada video kali ini Saya akan sharing tentang perawatan robot paruh putih saya Sebelum lanjut ke video Alangkah banyak Anda klik tombol like Komen dan subscribe Karena di video kali ini Saya akan menjelaskan perawatan harian Yang sebelumnya saya jelaskan semuanya Tentang sejarah robot ini Pakan serta settingan lomba di video sebelumnya Untuk sejarah serta Pakan ataupun settingan lomba Bisa dilihat di link deskripsi video sebelumnya Oke langsung saja di video kali ini Pada intinya yaitu perawatan Lomba paruh putih saya Karena si joki kan teman saya Ini beda lagi Untuk perawatan harian lobet ini Karena Memang ini khusus ada jokinya Bukan saya sendiri yang merawat Karena saya memang cuma pemilik Ada di Saya tunggu lah Saya panggilkan dulu jokinya Karena ya di sebelah rumah Ini adalah joki perawatan harian robot paruh putih saya Yaitu mas Yaitu mas Rocky Rocky ini adalah perawatan harian robot paruh putih saya Ini memang robot ini karakternya single factor Jadi ya Saya khususkan di tempat yang berbeda Rumah yang berbeda Karena disini kan Lebih tenang Tidak ada lobet yang lain Kalau di rumah sebelumnya kan Banyak lobet Jadi saya taruh sini Dan saya serahkan ke Suhuroki ini Karena dia Bisa merawat lobet ini dengan baik dan benar Dengan saya Kasih interaksi-interaksi seperti Berikut yang akan disampaikan oleh Subia Oke mas Rocky Mas Rocky Untuk perawatan robot paruh putih saya ini Mulai dari pagi Seperti apa? Pagi biasanya dikeluarkan jam 6 pagi Dijemur selama kurang lebih 2 jam Habis itu full krodong Sudah itu saja Untuk mandinya Kalau mandi cuma malam Kalau pagi cukup pakai Cepuk Mau mandi ya silahkan Mandi ya silahkan Untuk Settingan krodong Setiap hari Full mas Full krodong Dan untuk malam hari Semprot Mandi basah atau Kalau Malam hari tinggal lihat burungnya mas Kalau burungnya kelihatan lesu Kita semprot sampai basah kuyuk Kalau tidak cuma timbun Jadi untuk set Dan Untuk settingan harian Memang seperti ini sangat mudah Untuk pakannya Ya untuk pakan kan Saya yang instruksi Saya yang instruksi Karena awalnya pakan dari Si pemilik lama memang Ada pakannya Terus saya pindah ke pakan STB Sampai dengan Pakai yang saat ini Milti Dan ini kembali ke milat biasa Dulu kan hebat ya Dulu hebat Milat kiluan Sekarang pindah ke milat kiluan Karena burung ini mulai mapan Dan mulai kenal birahi Karena memang setiap hari Kita gantang Harus gantang Cuman perlahan-lahan Akan kami kurangi Karena Ya betina Alasannya karena betina kan Gampang birahi Karena lobet ini mulai Naik birahnya Karena dua minggu Satu bulan ini lah Satu bulan ini lobet Full gantang Itu untuk perawatan harian Dan untuk perawatan lomba Seperti apa Mulai pagi Pagi kalau biasanya burung Dijemur dua jam Kalau mau dipakai lomba Jemuran bisa dikurangi Hanya menjadi satu jam Dan untuk pakan Pindah ke miltih ya Iya man Untuk pakan tetap miltih Langsung suruh peradang Berangkat Dan setelah lomba Untuk settingan lomba Kan sudah ada Memang jokinya Mas Kulat kemarin Dan setelah lomba Saya pasrahkan kembali lagi Ke Mas Roki Untuk setelah saya pulang Biasanya kan langsung Saya pulang ke rumah Dan seperti apa Perawatan lobet ini Setelah saya pasrahkan Sampai pulang Burung selesai digantang Habis itu disemprot lagi Semprot basah ya Sampai basah kuyup ya Iya mas Terus setelah itu Saya kasih hadiah Saya kasih Labet dewasa jantan Oke Gini maksudnya mungkin Jadi setelah pulang Sobat mandi basah Kalau mau muncar Minimal muncar lah Mau kerja Terus apalagi Sampai sebutan Istimewa Atau satu menit up ya Keluar satu menit up Minimal Satu kali lah Itu baru dikasih Hadiah Jantan Itu cuma Hadiah saja Jadi kalau Tidak mau kerja Ya cuma mandi Sendirikan Memang Hanya sebagai hadiah saja Agar dia senang Karena ini Lobet betina Memang mainnya Victor Cuman memang Dikasih hadiah Sebagai Biar dia Biar dia merasa Senang lah Saat kerja di lapangan Dan mungkin juga Birahnya Agar cepat turun Dengan cara Mandi dan Mengetahui Lobet jantan Lobet jantannya Itu dewasa Warna juga Paruk putih Lebih tepatnya Warnanya Blue Es Jadi Kesimpulannya Untuk Lobet Paruk putih Ataupun Paruk merah Itu Sebenarnya Sama Kita Sebagai Joki Atau perawat Memang harus Benar-benar Jelik Seperti apa Karakternya Dan juga Kemauan Si Lobet Apabila Kita tahu Apa kemauannya Dan Apa yang membuat Dia nyaman Senang Agar dia Mau ngekek Atau kerja maksimal Di lapangan Pasti Lobet itu Akan Bagus Serta Kinerjanya Bisa maksimal Berbeda lagi Dengan Lobet Yang Memang Bisu Seperti Joki saya Cuma Diem Cuma Diem Kalau tidak Ditanya Cuma Diem Itu Mungkin Berbeda lagi Jadi Untuk Kesimpulannya Paruh putih Ataupun Paruh merah Menurut saya Sama saja Oke Jadi Banyak Persepsi Bahwa Lobet Paruh merah Itu Tipe panas Kalau paruh putih Tipe dingin Menurut saya Pribadi Itu salah Karena Kenapa Lobet paruh putih Saya ini Apabila Dia main Dalam Kondisi Hujan Ataupun Sedikit Petang Dalam Kondisi Mendung Istilahnya Dia Tidak Mau Kerja Bahkan Kerjanya Malah Meremelek Seperti Lobet Untulan Jadi Mainnya Tidak Nagen Tidak Victor Itu Memang Kelemahan Dari Lobet Ini Yaitu Saat Hujan Dia Kadang-kadang Mau Keluar Maksimal Tapi Pakai Merem Seperti Di Acara Kap Kemarin Dapat Nomor Delapan Itu Gara-gara Hujan Deras Keluar Durasi Istimewa Sekali Sama Pendek Yang paling panjang Malah Dia Dalam Kondisi Mermelak Jadi Setengah Tidak Victor Jadi Memang Didis Lobet Ini Karena Seperti Itu Jadi Menurut Saya Memang Itu Sangat Salah Karena Semua Lobet Itu Karakternya Sama Ya Mungkin Yang Membedakan Yaitu Penjemuran Mungkin Paruh Putih Kadang Birah Sangat Cepat Naik Dan Sangat Stabil Ya Apabila Dia Dalam Kondisi Birah Yang Sangat Sangat Susah Diturunkan Memang Memang Ya Sangat Beda Dengan Paruh Merah Itu Cuman Kalau Tipe Kering Atau Tipe Basah Menurut Saya Itu Salah Mungkin Ada Tambahan Lagi Buat Mas Roki Setting Lobet Nya Dan Mungkin Itu Dulu Seperti Apa Pengalaman Anda Dalam Merawat Lobet Paruh Putih Bisa Anda Ceritakan Di Kolom Komentar Nanti Next Video Akan Saya Bacakan Apabila Itu Menurut Saya Sangat Membantu Dalam Kami Menyampaikan Pengalaman Pengalaman Tentang Lobet Sekian Dan Salam Kicau